Selamat berbagi, bertemu kembali di Kolar Belajar dengan saya di channel Pianta Rekomang Berbagi tentang salah satu penggunaan software presentasi interaktif yang dikenal dengan nama Mentimeter Indra software Mentimeter merupakan aplikasi presentasi yang sifatnya merupakan berbalik real-time Mentimeter itu dapat diperoleh dengan cara mendapatkan akun Bapak Ibu Guru melalui pencarian Google Selanjutnya Bapak Ibu di pencarian Google, ketik saja Mentimeter Mentimeter seperti itu, kemudian enter, kemudian akan dihadapkan login, sign up Silakan Bapak Ibu yang jika sudah memiliki akun, lakukan login, jika belum, lakukan sign up Untuk mendaftar ke Mentimeter Mentimeter itu ada yang berbayar, ada yang free Untuk itu kita gunakan yang free dengan cara daftar melalui, boleh melalui Facebook, boleh melalui akun Google Bapak Ibu Anda akan diarahkan ke akun Google, saya gunakan yang ini saja Tampilannya itu akan diarahkan ke rumah kerja seperti ini Itu yang tanda bintang ini, artinya upgrade ke versi berbayar Sedangkan oleh semata ini saya gunakan yang free atau tidak berbayar Ada beberapa fitur yang mungkin tidak bisa dibuka Namun para free juga puternya sudah bagus untuk mendukungnya Yang pertama, Bapak Ibu disediakan jika baru mengawali, itu akan ada tombol submenu new presentation Jika Bapak Ibu sudah pernah membuat presentasi, itu akan tampil dua seperti ini New presentation dan new folder Jika Bapak Ibu ingin membuat, disini ada sebelah kiri menu-menu Yang bisa Bapak Ibu gunakan melalui akun ini Ini untuk mengedit profil dan setting yang lainnya Kemudian jika Bapak Ibu ingin membuat yang baru Silahkan Bapak Ibu klik new presentation Disini silahkan Bapak Ibu isi judul presentasinya Misalnya adalah pembelajaran satu Misalnya Mabel IPA Misalnya seperti itu Kemudian disini Create presentation Ini sukses Kemudian akan ditujukan ke jendela Atau dashboard untuk Bapak Ibu pekerja Ya disini Ini sudah disediakan Yang pertama, ini tampilan slide kosong Untuk import ini tidak bisa digunakan Karena masih versinya free Di sebelah kanan Ini ada beberapa submenu yang disediakan Mulai dari tipe Kemudian multiple choice Workout, open-ended, scale, ranking, image choice, dan kiden A Kalau di sekolah dasar Itu biasanya cukup di multiple choice saja Misalnya Bapak Ibu silahkan klik multiple choice Nanti akan diarahkan di kolom sebelah sini Itu akan sudah multiple choice Jika Bapak Ibu ingin menambahkan slide Jadi silahkan klik edit di slide Kemudian jika mau hapus Tandanya seperti ini Jika sudah terisi Selanjutnya Di submenu di sebelah kanan Disinilah Bapak Ibu untuk pekerja Mulai dari tipenya Itu sudah multiple choice Kemudian bisa diganti dengan quiz Misalnya Yang pertama Multiple choice Kemudian quiz kompetisinya Kita gunakan Select and show Kemudian Di select and show ini Silahkan Bapak Ibu membuat soal Misalnya adalah Hewan Misalnya seperti ini Hewan berikut yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sat cinta adalah Ini masih tersedia 72 karakter Bisa dikirim Tambahkan gambar Silahkan klik saja untuk menambahkan gambar Dia akan diarahkan untuk upload gambar Kemudian ini Untuk memberikan opsi jawaban Misalnya disini kita tambah Opsi jawaban lagi satu Jadinya empat Begini untuk opsi Terus saya tambahkan Ikan bandang Cumi-cumi Kula-kula Dan luar sawah Silahkan Bapak Ibu di jantang yang mana jawabannya benar Misalnya klik ini Itu jawabannya benar Selanjutnya Disini ada option Extra Time to ensure Ini untuk mengatur waktu Yang disediakan untuk menjauh soal tersebut Misalnya bisa Bapak Ibu diganti Dengan 20 menit atau yang lainnya Jadi Bapak Ibu Jadi tambahkan Kemudian untuk menambahkan musik juga bisa Soal ini Itu bisa ditambahkan musik Dengan kerasi Bapak Ibu Misalnya saya tambahkan musik Ini musik bawaan Sudah disediakan Misalnya saya gunakan yang ini saja Sentang saja Kemudian Untuk letterboard Ini bisa ditambahkan letterboardnya Atau mungkin Dibiarkan juga tidak apa Ini untuk kontennya Ini letterboard sudah di klik Kemudian silahkan Bapak Ibu bisa ditambahkan dengan detailnya Misalnya adalah Ciri khusus Lalu hidup Itu bisa ditambahkan Untuk kontennya Kemudian Disini Ini sudah selesai soal musik yang pertama Dilanjutkan dengan soal selanjutnya Yaitu dengan cara add slide Dili add slide ini Kemudian masih menggunakan multiple choice Bapak Ibu juga bisa menggunakan konten slide Untuk Memberikan judul Judul dari soal yang Bapak Ibu buat Misalnya kita gunakan ini Konten slide Gunakan heading Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuat headingnya Misalnya Lanjut Lanjut Soal pemahaman Sub heading Ini bisa ditambahkan Atau bisa di ABK juga Tidak apa Ini untuk konten headingnya Sudah Selanjutnya Ke Soal Add slide Ini Karena soalnya pemahaman Bapak Ibu bisa dengan cara Mengganti quiznya Dengan cara Memilih Saya ulang Quiznya dengan cara memilih Tipe answer Yang ini Karena soalnya pemahaman Silahkan Silahkan Bapak Ibu disini Soalnya pemahaman Dalam bentuk soal isian juga boleh Misalnya seperti itu Apakah ini masuk dengan Bisa ditambahkan dengan proses Potensi tesis Atau yang lainnya Kemudian disini Quaring and ensure Silahkan Bapak Ibu diisi Jawaban yang benar Satu ini Pada tumbuhan membuat Makanan sendiri Kemudian bisa ditambahkan dengan Jawaban yang lainnya Jika Pilihannya itu berlebih Kemudian di ekstraknya Sehingga di waktu Dengan 20 menit Kemudian dipaster Quaring Kemudian musik Juga bisa ditambahkan Add later Juga bisa ditambahkan Yang lainnya Jadi Beberapa Contohnya Jadi Bapak Ibu bisa Kembangkan yang lainnya Misalnya dengan Menambah Heading yang lain Misalnya disini Bisa tambahkan paragraf Misalnya Dalam Pelajaran Bahasa Indonesia Itu bisa Diberikan salah satu Tekstu wacana Dengan heading Kemudian Quiznya Dipilih dengan Cara Menampilkan Bisa dengan Select ensure Atau Menggunakan Tipu ensure Itu Untuk Tampilan Taskword yang pertama Tentang Penggunaannya Selanjutnya Bagaimana Tampilan Semenu yang lainnya Disini Jadi sediakan Ini Contoh Contoh tampilan Yang bisa Bapak Ibu Gunakan Kemudian Ini Tema Tema ini Adalah tema Tema yang free Tema yang free Kalau yang ini Create Tema ini Itu adalah yang Baris Berbayar Tapi Tidak Dikalah juga Untuk yang free Ini lumayan bagus Juga untuk temanya Kemudian Misalnya saya gunakan Yang Ini Gradient Untuk temanya Selanjutnya Tema sudah dipilih Bisa yang ini Tanya konfigurasi Konfigurasi Ini untuk Bapak Ibu Menyetel Tampilan presentasi Yang Bapak Ibu Ingin Misalnya Menggunakan Presentasi piece Atau Mendapatkan Audien Audien Ini Jika Versinya Itu Berbayar Bisa juga Digunakan Untuk audien Juga digunakan Ini Presentasi piece Kemudian Bahasa Bahasa Ini bisa Diverubah Menggunakan Bahasa Yang mudah Dipahami Misalnya Bahasa Indonesia Karena kita Di Indonesia Kemudian West Presentation To expand Itu Bisa Dengan Cara On-Out Slide Semuanya Atau Only One Can Selain Ini Bisa Dirubah Misalnya Semua Kemudian Moderasinya Di Di Apikan Saja Kemudian Close Close Untuk Membira Sesudah Sekarang Bagaimana Menampilkannya Ke Siswa Itu Dengan Cara Yang Pertama Ini Ada Menu Share Share Ini Bisa Digunakan Untuk Memberikan Sejenis Copy Link Di Hadap Siswa Link Ini Bisa Dibagikan Kepada Siswa Melalui Tempelan WA Atau Media Sosial Yang lainnya Misalnya Telegram Itu Bisa Untuk Puting Link Kemudian QR Kode Dengan Cara Menampilkan QR Kode Dan Ada Yang Disini Dengan Cara Available Join Join Menggunakan QR Kode Langsung Kemudian Digital Kode Digital Kode Inilah Yang Bisa Kita Manfaatkan Agar Memudahkan Siswa Untuk Ikut Join Dalam Presentasi Bapak Ibu Kemudian Presentasi Sharing Ini Presentasi Sharing Bisa Juga Copy Link Kemudian Export Untuk Download Center Juga Bisa Untuk Pengaturan Sharing Selanjutnya Bagaimana Tampilannya Itu Boleh Klik Yang Disini Present Ini Tampilan Bisa Present Anyway Atau Add Letter Word Add Letter Word Ini Tampilannya Add Letter Word Nanti Kode Inilah Yang Bapak Ibu Berikan Kepada Siswa Dengan Cara Siswa Do It Be www.menti.com Kemudian Mengetik Kode Ini Dengan Cara Itulah Maka Siswa Bisa Put Quiz Yang Bapak Ibu Siapkan Misalnya Ini Start Quiz Jawablah Segera Agar Mendapatkan Kuih Lebih Seperti Ini Ambilannya Kepada Siswa Harapkan Pada Konser Menu Sintesis Disiswa Akan Menjawab Sesuai Dengan Jawabannya Sendiri Nanti Menti Inilah Yang Akan Memberikan Score Ini Tampilan Siswa Yang Sudah Masuk Atau Siswa Yang Ikut Juin Kemudian Waktu Sudah Habis Ini Jawabannya Proses Tumpuan Bukan Bukan Ini Tampilannya Jika Sudah Di Escape Nanti Bisa Di Edit Kembali Sebelum Memberikan Quiz Kepada Siswa Misalnya Ini Soal Yang Mau Di Edit Ini Jawabannya Masih Salah Bisa Di Edit Dengan Cara Klik Jawaban Yang Benar Kemudian Hilangkan Jawaban Yang Salah Tadi Sudah Kemudian Selama Pak Ibu Presen Jika Sudah Benar Jawabannya Lengkap Soal Soal Yang Diberikan Saya Dikeraskan Lagi Beberapa Tambahan Soal Lain Kemudian Ketika Bapak Ibu Dikembalikan Dikembalikan Sip Ibu Ini Akan Muncul Presentasi Yang Sudah Bapak Ibu Buat Seperti Ini Sudah Dibuat Kemudian Untuk Menjalankannya Silahkan Bapak Ibu Klik Show Presentation Kemudian Di menu Menulis Disini Jadi Ada Beberapa Menu Yang Bisa Digunakan Dalam Untuk Bisa Delete Yang Sudah Bapak Ibu Buat Untuk Menambahkan Maka Disini Untuk Pembelajaran Yang Lainnya Itu Beberapa Panduan Singkat Tutorial Penggunaan Mentimeter Sebagai Media Pembelajaran Presentasi Semoga Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like And Subscribe Channel Biantara Komak Maka Tetap Ada Tutorial Tutorial Selanjutnya Yang Lebih Bermanfaat Terima Terima Terima